Tema-tema psikososial diskusi kita dilakukan di hari Senin jam 1 sampai setengah 3. Baik, tidak panjang lebar karena waktu kita juga terbatas. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Khotimatun Naimah. Waktu datap di persilahkan, Mbak Khotimatun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarankah? Ya, kedengaran jelas. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita lanjutkan puji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bersuai semuanya di sini. Kita bisa bersuai dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan semuanya bisa berkumpul meskipun online. Kita bisa berkumpul. Nah, untuk yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang dari sisi psikososialnya. Karena tiap hari, apa namanya, hari Senin dari sisi divisi psikososial. Kali ini akan dibahas mengenai kiat mengantisipasi dan mengelola gangguan penyesuaian ya. Dari dokter Ida Rohmawati, MSC SPKJ, spesialis kejiwaan, psikiater di rumah sakit PKU Mamadiya, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, baik. Ibu Ida, Ibu dokter Ida. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Bisa melihat suara saya? Bisa, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran, Bu? Sudah, Bu? Monggo? Silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilahir alamin. Asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu ala muhammad wa rasulullah. Allahumma shri ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillah, kita bisa bertemu di hari ini dalam diskusi kiat mengantisipasi dan mengelola gangguan penyesuaian agar tetap produktif. Ya, kenapa kita membahas materi ini? Karena nampaknya saat ini kita sedang mengalami sebuah situasi yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan situasi ini mau tidak mau akan berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial kita. Sebelum kita membahas tentang gangguan penyesuaian, ada baiknya kita akan membahas beberapa poin dulu supaya kita sama persepsinya. Apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, sedikit saya akan mengulas tentang apa itu stres, kemudian tahap kedukaan, mekanisme adaptasi, mengenali gangguan penyesuaian, dan mengelola gangguan penyesuaian. Ketika kita bicara stres, biasanya konotasi kita adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal stres itu sesuatu yang bisa dialami setiap orang dan tidak selalu berkonotasi negatif. Stres itu adalah respon terhadap sebuah perubahan. Apapun perubahan kita saat ini juga rentan menimbulkan stres. Namun stres itu tidak selalu negatif. Stres itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai stres baik atau dalam bahasa psikologinya disebut eustres. Kemudian ada lagi stres buruk atau yang kita sebut sebagai distress. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan stres. Karena stres itu pada sisi eustres atau stres baik, ini akan membuat kita menjadi memiliki sebuah inspirasi, memiliki sebuah tantangan untuk bertahan dan melakukan hal-hal yang produktif dalam kehidupan kita. Saya beri contoh seperti ini. Yang paling simple saja adalah contoh tentang jilbab misalnya. Mungkin para perempuan ribet menggunakan jilbab. Mungkin ya, tidak semuanya. Kemudian itu ternyata memunculkan sebuah inovasi, misalnya jilbab instan dengan bahan kaos. Artinya kondisi ketidaknyamanan itu ternyata memunculkan kreativitas. Atau kalau di Gunung Kidul itu ada produksi tiwool. Nah, mungkin tiwool ini penyimpanannya kurang baik. Akhirnya tidak bisa bertahan lama. Menyebabkan para petani atau para produsen tiwool menjadi stres. Nah, kemudian mereka membuat inovasi menjadi tiwool instan. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi, stres itu sebenarnya tidak selalu negatif. Tetapi bisa juga bermakna positif ketika kita bisa mengelolanya. Masalahnya adalah kenapa orang yang satu dan orang yang lain itu berbeda dalam menyikapi respon dari stres. Saya akan mengajak sedikit berteori sebelum kita masuk ke dalam gangguan mental emosional itu sendiri. Sebenarnya, ketika ada sebuah perubahan ataupun ada kedukaan yang dalam, ada tahapan-tahapan seseorang untuk bisa menerima situasi ketidaknyamanan itu. Yaitu menurut teori Kubler-Rose, tahapan itu ada lima. Yang pertama adalah denial, menyangkal. Jadi, kalau kaitannya dengan COVID-19 ini, ketika kita tahu, kenapa sekarang tiba-tiba ada situasi seperti ini? Rasanya kita tidak bisa menerima ini. Dan kenapa ini harus terjadi pada kita? Kenapa tidak orang lain? Atau kenapa tidak negara lain? Dan itu betul-betul sesuatu yang sebenarnya sulit kita terima. Apalagi kalau kita dengar sumber pertama COVID adalah dari Wuhan. Nah, ini yang membuat kita kemudian menjadi denial. Nah, selanjutnya adalah kita anger, marah. Maka kita akan mencari kesalahan. Ini kesalahan siapa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi, tahap berikutnya adalah anger. Dan masuk ke tahap selanjutnya adalah bargaining. Di mana kita mulai menimbang dan berpikir, Oh iya, ini terjadi karena memang sesuatu yang harus terjadi. Dan memang ini adalah hal yang harus kita terima dan sebagainya. Mungkin ini ada hikmahnya. Nah, ini kita seseorang masuk ke dalam kondisi bargaining. Nah, setelah masuk kondisi bargaining, maka dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan depresi. Mengalami kesedihan yang dalam. Kemudian menyalahkan diri sendiri. Menarik diri. Kemudian kalau dia bisa melewati proses-proses itu, maka dia akan bisa menerima. Atau dengan bahasa lain adalah set, menerima. Nah, tahapan satu ke tahapan berikutnya ini memang satu orang dengan orang lain berbeda. Tergantung banyak hal. Kematangan kepribadiannya, dukungan sosial, faktor-faktor spiritual, nilai-nilai religi, itu sangat berperan terhadap penerimaan seseorang ketika menghadapi ketidaknyamanan. Nah, kita berasumsi positif bahwa sebenarnya semua orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi, untuk mengelola dirinya sendiri, karena memang Allah memberikan perangkat di dalam tubuh kita untuk bisa menyesuaikan itu. Nah, mekanisme adaptasi ini kita sebut sebagai different mechanism atau mekanisme pertahanan. Dan mekanisme pertahanan itu secara sederhana ada yang mekanisme pertahanan yang matang dan tidak matang. Beberapa contoh mekanisme pertahanan yang matang adalah seseorang kemudian menerima dengan mekanisme altruisme. Artinya, oke, kemudian dia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan kemudian tidak merugikan diri sendiri. Itu yang kita sebut sebagai salah satunya adalah altruisme. Kemudian ada yang namanya sublimasi, yaitu mengalihkan dorongan insting yang tidak baik menjadi aktivitas yang baik. Kemudian contoh yang lain adalah humor. Jadi humor itu menunjukkan sebuah mekanisme pertahanan yang matang. Ada lagi yang kita sebut sebagai supresi. Jadi supresi ini mencoba untuk menerima situasi ini dengan segala pikiran positif. Itu adalah contoh mekanisme pertahanan yang matang. Ada lagi yang kita sebut sebagai mekanisme pertahanan yang tidak matang atau imatur. Yang sering terjadi adalah acting out. Jadi misalnya melampiaskan kemarahan secara membabi buta gitu ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai somatisasi. Kemudian ini yang menjadi banyak sekali keluhan-keluhan fisik. Atau mungkin juga pasif agresif. Dia diam, tapi kelihatannya diam, tapi menyerang gitu ya. Baik menyerang melalui secara langsung, ataupun melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai mekanisme. Nah, tentu kita tidak buru-buru untuk mengatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan suasana hati ketika beradaptasi sebagai sebuah gangguan mental emosional, tidak. Karena sebenarnya di dalam diri kita ada yang kita sebut sebagai respon, respon normal. Jadi ketika misalnya kita ada COVID ini, kita marah, kita sedih, kita cemas. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang normal. Karena stresnya itu jelas gitu. Namun ini menjadi tidak normal atau menjadi beresiko ketika berkepanjangan dan berdampak kepada fisik dan psikologis kita. Ya, kenapa bisa seperti itu? Tubuh kita itu sebenarnya menjawab pikiran dan perasaan kita. Kita diberikan Allah sebuah perangkat yang kita sebut sebagai sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Ketika orang mengalami stres, maka sistem saraf simpatis itu akan bekerja yang lebih aktif. Dan ini berdampak kepada metabolisme kita. Saraf-saraf motorik yang terkait dengan otot itu juga akan menjadi bekerja yang lebih aktif. Makanya ketika orang mengalami stres, cemas, itu sering sekali mengalami ketegangan otot. Misalnya ketegangan di otot leher, ketegangan di tubuhnya, itu akibat dari ketegangan dari saraf-saraf motorik. Jadi dia tidak bisa diam dan kemudian menjadi gampang capek. Nah, kemudian ada yang kita sebut lagi adalah hiperaktifitas dari sistem saraf otonom. Jadi saraf-saraf otonomnya itu menjadi lebih aktif lagi. Nah, otonom itu terkait organ. Makanya orang yang cemas itu sering juga mengeluh, pusing, kemudian dada berdebar, diare, nafas pendek. Nah, ini juga merupakan respon dari sistem saraf otonom. Dan yang ketiga itu adalah gangguan pada konsentrasi dan fungsi kognitif. Pada situasi itu biasanya orang tidak bisa fokus, kemudian sensitif, mudah sedih, mudah marah. Nah, respon ini sepanjang kita masih bisa mengendalikan dan tidak berdampak pada fisik kita, dan fungsi peran dan fungsi sosial kita sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Artinya seiring perjalanan waktu orang akan bisa beradaptasi dan kemudian belajar menyesuaikan hal-hal yang tidak nyaman itu kemudian dia bisa menjadi lebih, lebih bisa adaptasi gitu. Nah, masalahnya adalah ketika dia tidak bisa beradaptasi, maka ini akan berdampak pada tuan fisik yang bermacam-macam. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya kejala cemas. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai kejala depresi. Nanti Mas Beni akan membahas bagaimana depresi itu bila berlarut-larut bisa muncul ide bunuh diri. Nah, depresi itu adalah gangguan perasaan, suasana hati yang ditandai oleh tiga kejala utama, yakni murung, hilang minat, dan mudah lelah. Kemudian ada tujuh kejala tambahan, yaitu yang pertama adalah gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan makan, pikiran tentang masa depan yang suram, harga diri rendah, perasaan bersalah, pikiran tentang kematian, sampai ide bunuh diri. Jadi, dua gejala utama, dua gejala tambahan selama dua minggu itu kita sebut sebagai depresi ringan. Dua gejala utama, tiga gejala tambahan kita sebut sebagai depresi sedang. Tiga gejala utama, dan empat gejala tambahan itu kita sebut sebagai depresi berat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut sebagai gangguan penyesuaian. Jadi, kita jangan buru-buru juga menganggap bahwa kita mengalami gangguan jiwa atau orang lain mengalami gangguan jiwa. Karena ada satu gangguan lagi yang kita sebut sebagai gangguan penyesuaian. Apakah gangguan penyesuaian itu? Jadi, gangguan penyesuaian adalah keadaan sementara ditandai dengan munculnya gejala dan terganggunya fungsi seseorang akibat tekanan pada emosi dan psikis yang muncul sebagai bagian adaptasi terhadap perubahan hidup yang signifikan, kejadian hidup yang penuh tekanan, penyakit fisik yang serius, atau kemungkinan adanya penyakit yang serius. Nah, saya ingin membahas tentang perubahan hidup yang signifikan. Belakangan ini, kita mengalami perubahan hidup yang signifikan. Nah, meskipun ada pro kontra dengan gagasan new normal, ini adalah sebuah perubahan yang tidak semua orang itu bisa cepat mengikuti atau siap mengikuti. Jadi, ketika kita bicara sesuatu yang normal, itu pasti ada yang tidak normal. Nah, tatanan normal itu menjadi berbeda ketika kita membuat definisi yang berbeda tentang normal. Saya ajak teman-teman untuk berimajinasi. Misalnya di zaman prasejarah ya. Zaman prasejarah itu ada gen, misalnya gen pemburu. Memang dia harus bergerak aktif untuk bisa memburu binatang untuk makanan misalnya. Kemudian mungkin ada gen yang, gennya itu gen psikopat. Dia membunuh, karena memang dia tugasnya berperang. Atau ada gen yang sisoid, orangnya tertutup. Karena gen itu berperan membuat dia menjadi bisa bertahan dalam kondisi musim atau situasi yang tidak menyenangkan. Atau mungkin gen-gen yang lain, gen kolesterol, hiperkolesterol, gen diabetes. Itu juga sebenarnya ada gen, karena pada waktu itu musim dingin begitu panjang. Nah, masalahnya adalah situasi berubah, norma berubah, tatanan nilai-nilai berubah. Tapi gen itu tetap ada. Sehingga mereka yang mungkin pada masa itu sebagai orang yang hiperaktif dianggap normal, tapi kemudian di masa sekarang ini dianggap tidak normal. Sama juga dengan kondisi kita kali ini ya. Dulu kalau orang ngotak-ngotak HP aja, wah ini enggak normal tuh, nanti kecanduan HP. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Semua aktivitas, sebagian besar aktivitas, tidak semua sih, itu harus menggunakan HP. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini gangguan? Nah, inilah yang membuat orang-orang tidak siap dan menyebabkan munculnya gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian itu bisa berupa gambaran gejala cemas yang saya sampaikan tadi ya. Ada gejala fisik, ada gejala psikologi, ada gejala perilaku. Gangguan fisik itu misalnya adalah kita jadi sering berdebar-debar, nafas cepat, diari, dan tremor. Ini salah satunya. Kemudian ada gejala psikologi, jadi sering depresi, cemas, khawatir, kurang konsentrasi, mudah tersinggung. Kemudian ada gangguan perilaku, misalnya agresif, kadang ingin menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan obat, alkohol, kesulitan sosial, dan pekerjaan. Nah, ini gambaran dari gejala gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini sebenarnya tidak lama. Secara teori bisa berlangsung 1-3 bulan. Jarang melebihi 6 bulan. Jadi, misalnya teman-teman atau ada di antara kita yang mengalami situasi ini, sebenarnya itu adalah gangguan penyesuaian. Nah, kita baru berpikir bahwa ini perlu mendapatkan pertolongan apabila ternyata gangguan penyesuaian itu berdampak kepada fungsi peran dan fungsi sosial kita. Misalnya kita sebagai seorang ibu, ternyata kemudian karena mengalami gangguan penyesuaian, jadi tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang ibu yang seharusnya. Atau kemudian kita menjadi interaksi sosial, kita menjadi terganggu, orang lain tidak nyaman dengan kita, atau mungkin kita menjadi tidak nyaman juga dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran dari seseorang yang sebaiknya membutuhkan pertolongan profesional. Nah, sebelum ke profesional, tentu kita mencoba mengelola apa yang terjadi pada diri kita. Nah, sebenarnya yang membuat seseorang itu tidak bisa cepat beradaptasi karena dia berkutat pada fase denial dan anger. Jadi, dia berkutat di fase menyangkal dan marah. Jadi, tidak selesai-selesai. Energi itu menjadi habis. Maka, sebaiknya kita belajar memaksa diri kita untuk segera menerima keadaan ini. Nah, kalau dalam konsep kita adalah mengakui dan menerima ketidaknyamanan situasi ini. Karena berkutat dengan menyangkal, marah, dan mencari-cari kesalahan akan membuang waktu dan energi. Segera menerima, hidup memang harus berubah. Kemarin saya mendengarkan ceramah tentang sabar dan tawakal. Saya bukan seorang ustazah, namun ini sesuai pemahaman saya. Dalam ceramah tadi dikatakan, sabar dalam konteks ini adalah menerima. Menerima ini sebagai sebuah ketentuan. Allah yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, tetapi tidak cukup hanya sabar. Tetapi harus melakukan sebuah ikhtiar. Nah, yang kedua adalah bergerak. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi tentang bergerak ini. Konon, saya belum pernah makan ikan salmon nih. Saya pernah baca buku. Ikan salmon itu akan lebih enak dimakan dalam keadaan segar atau dimasak dalam keadaan segar daripada dalam keadaan beku. Sehingga nelayan Jepang itu ketika membawa ikan salmon ke suatu tempat, itu memasukkan hiu ke dalam tempat bawaan ikan salmon tadi. Sehingga ikan salmonnya akan selalu dikejar oleh ikan hiu tadi dan membuat ikan salmon selalu bergerak. Akhirnya memang ada di antara ikan salmon ini yang mati. Tetapi sebagian besar akan hidup. Jadi intinya ketika kita bergerak, itu sebenarnya kita akan bisa melakukan hal. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu adalah perbaikilah perilaku. Jadi pada dasarnya perilaku adalah cerminan isting, dorongan, dan pola pikir. Manusia pada dasarnya memiliki insting untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Kita juga punya dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Pola pikir membuat kita meningbang, perilaku apa yang menguntungkan dan merupakan kita. Jadi teman-teman, saya mengajak kita semua yang saat ini mendengarkan webinar untuk bergerak, untuk segera menerima, dan lakukan apapun yang kita bisa. Saya yakin Allah tidak akan pernah mencoba hambanya melebih kemampuannya. Dan setiap kesulitan selalu ada paket pertolongan. Terima kasih. Saya Ida Rahmatullahi. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida atas paparannya. Dan kali ini kita banyak belajar ya. Ternyata dan ini juga tidak mudah juga ya, Bu Dokter, untuk kita menerima kondisi situasi diri. Dan ini yang mungkin juga banyak terjadi di luar sana, bahwasannya tinggal baca atau googling saja, kemudian melakukan self-diagnosis. Benar sekali. Nah, ini gimana nih, Bu, nanti kalau misal ada yang seperti ini, bagaimana kita meresponnya atau memberikan informasi kepada yang lainnya? Ya, jadi pada dasarnya manusia itu selalu ingin tahu ya. Dan informasi itu begitu mudah kita dapatkan di mana saja. Nah, ketika kita misalnya membaca artikel gitu, yang sepotong-sepotong, kemudian kita mencocok-cocokkan diri sendiri gitu. Wah, ini kayaknya saya seperti ini. Kemungkinan saya sakit ini. Dan itu sebenarnya tidak kita perkenankan. Kalau itu sebagai pengetahuan, oke. Karena memang salah satu cara untuk membuat kita tidak tenjelam dalam kecemasan dan depresi dan kemenyesuaian adalah membatasi informasi yang tidak penting. Ataupun kalau kita memang menginginkan informasi, sebaiknya menanyakan kepada mereka yang berkompeten di bidangnya. Seperti itu, Mbak Nita. Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Bu Ida. Ini kita untuk sesi tanya-jawabnya nanti kita lanjutkan. Nanti kita akan mendengarkan paparan dulu dari Mas Beni, enggak ya, Bu? Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ida. Terima kasih. Kita nantikan nanti untuk tanya-jawabnya ya, Bu Ida. Mohon stay dulu. Ya, boleh di ini dulu, Bu. Videonya agar tidak nyedek kuota juga, Bu. Terima kasih, Mas Beni. Halo, Mas Beni. Halo, Mas Beni. Nah, oke. Halo, Assalamualaikum. Salam, Mas Beni. Sudah ready ya, Nia? Sudah, sudah. Baik, Mas Beni. Salam kenal. Saya Hotin, Mas Beni. Salam kenal juga. Iya, baik. Iya. Agak kencang dikit, Mas. Suaranya mungkin biar bisa. Oh, gini deh ya. Iya, udah, udah. Kedengeran enggak, Bu? Lebih dikedengeran? Iya, iya. Kedengeran ya. Baik. Dari peserta, silahkan monggo paparannya untuk 20 menit ya, Mas Beni ya. 20 menit nanti kita kemudian buka sesi tanya-jawab. Oke, itu. Terima kasih. Silahkan, Mas Beni. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan yang hadir di sini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomenanya terkait dengan kesehatan jiwa remaja kita yang di Indonesia tentunya yang mana sebenarnya ini kita ambilnya lebih banyak sebelum pandemi. karena memang data-data penelitian saat pandemi itu masih dikelola lah. Dan memang itu pun tapi juga saat ini tuh sudah menunjukkan bahwa orang-orang muda di masa pandemi itu justru lebih banyak terdampak daripada yang usianya udah usia bekerja, usia yang udah mulai menengah ke atas gitu. Itu yang memang harus kita jadi perhatikan sekali sih memang. Pertama, yang kita perlu ketahui terlebih dahulu sebelum kita bicara mengenai masalah di saat pandemi, di dalam kondisi tidak pandemi pun, itu sebenarnya udah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa satu dari lima orang Indonesia berusia 15 tahun ke atas itu memiliki gejala depresi. Entah dia merasa hampa atau entah dia merasa seperti kehilangan minat dengan hobi-hobinya yang tadinya dia nikmati gitu. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh sebenarnya. Itu raksis-raksisnya dampak ternyata itu usia 15 sampai 19 tahun. Itu berarti orang muda kita kan? Itu berarti remaja-remaja kita. Yang ibaratnya itu lebih mengejutkannya lagi adalah di usia 15 sampai 19 tahun ini, itu ternyata ada satu dari tiga orang di antara mereka itu mengalami gejala depresi ini. Jadi kalau kita di belakangan ini kok melihat kayaknya anak-anak kita itu, remaja-remaja kita itu kok kayaknya mentalnya tempe gitu ya. Kalau kita mungkin nilainya kayak gitu. Tapi jangan salah, jangan-jangan mereka itu sudah mengalami banyak hal karena masalah di sekolahnya, dengan dia bersosialisasi juga, dia bully-bully, dia mengalami tekanan dari orang tua juga. Akhirnya dia mengalami proses-proses depresi ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan, yang diperkirakan berhubungan dengan masalah depresi di Indonesia? Itu ternyata, kalau menurut Risa, itu cukup banyak masalahnya. Bukan cuma karena dia masih muda ya, bukan karena itu doang, tapi ada masalah-masalah lain yang kompleks. Misalnya seperti penyalahgunaan zat, penggunaan tembakau. Itu bisa menunjukkan kalau dia mungkin karena dia depresi, dia akhirnya menggunakan ini lebih banyak. Atau sebaliknya, karena dia menggunakan zat-zat tertentu, akhirnya moodnya dia jadi depresif. Jadi, sifatnya seperti likaran setan, yang kita perlu tahu masing-masing orang itu seperti apa, kenapa ceritanya dia bisa sampai menggunakan zat-zat tertentu. Dan kondisi moodnya dia itu kayak gimana. Nah, ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Terus juga ada masalah-masalah terkait dengan masalah sosial, kepercayaan dan harmoni sosial. Kita perlu sekali menjaga keberagaman kita, toleransi di dalam masyarakat kita, supaya nanti juga tidak ada konflik-konflik sosial yang akhirnya bertampak pada orang muda kita. Dan lu juga ada masalah terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu terkait dengan bukan cuma olahraga ya, tapi bagaimana dia bergerakkan badannya selama 30 menit sehari, itu bisa membantu sebenarnya moodnya. Tapi sayangnya, karena kita di Indonesia ini kan seringkali dianggapnya kalau sama remaja terutama ya. Kamu kalau nggak kerjain tugas, kamu kita hukum. Pakainya hukuman fisik. Disuruh push-up, disuruh sit-up, disuruh apa. Jadi ketika melakukan aktivitas fisik, itu dipikirnya itu hukuman. Itu bukan sesuatu yang menyegarkan. Itu bukan sesuatu yang aktivitas itu menyehatkan. Nah itu akhirnya kalau dia melihat itu sebagai hukuman, akhirnya dia jadi males bergerak. Ketika dia jadi males bergerak, akhirnya jadi depresif juga. Nah ada lagi juga terkait dengan masalah-masalah sosial ekonomi. Dia ketika dia merasa menjadi masyarakat miskin, itu akan sangat terdampak ya. Sulit kemana-mana untuk belajar, untuk bekerja, segala macamnya juga sangat berpengaruh. Termasuk juga masalah-masalah terkait dengan bencana alam. Kalau dia sampai menjadi terdampak oleh bencana alam, terutama mungkin di daerah yang rawan dengan gunung berapi di Jogja ya misalnya. Kita sempat ada kasus-kasus itu, nah itu juga berdampak pada kesehatan jiwa kita. Lalu ada masalah juga kondisi kesehatan fisik lainnya. Jadi bukan cuma dia diminta untuk aktif, untuk bergerak secara fisik, tapi juga kalau dia punya masalah penyakit fisik, itu juga bisa membuat dia lebih depresif. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena kalau dia kondisi kesehatan fisiknya tidak diatasi segera, itu bisa membuat dia juga makin pusing lah, ibaratnya makin stres gitu kan. Dan akhirnya kalau stresnya dibiarkan, jadilah si depresi ini. Nah, ketika kita melihat orang muda, maka kita cenderung untuk melihat kelompok siswa dan mahasiswa. siswa. Nah, siswa, kita tuh menemukan ada sekitar 4,2 persen dari siswa kita yang pernah berpikir bunuh diri. Itu di Indonesia. Dan tercatat ya, karena seringkali masalah bunuh diri itu kan orang mikirnya, aduh saya malu banget, ngapain saya ngaku. Nah, akhirnya jadinya sering sulit sekali tuh untuk mencatat hal-hal seperti ini gitu. Nah, di usia yang remaja, itu siswa kita, usia 13-15 tahun, ditemukan masalah-masalah terkait bunuh dirinya adalah kesepian. Dia merasa kesepian. Dia mungkin punya teman. Dia mungkin punya teman banyak banget. Dia punya follower banyak banget di akun media sosialnya. Tapi, kalau dia tidak merasa dimengerti, kalau dia tidak merasa didengarkan sama keluarganya, dia tidak merasa dipahami oleh teman-temannya, ya akhirnya dia akan tetap merasa kesepian juga. Lalu ada lagi masalah terkait dengan penghasilan yang rendah. Itu jelas. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, dukungan keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung, komunikasinya tuh ngaco, apa-apa, sama disalahin, ya wajarlah dia akhirnya cenderung memikir untuk yaudahlah, sehari-harinya saya kayak hidup aja tuh tak menyenangkan betapa saya hidup. Dan korban bullying, ini harus kita terus menerus kita angkat ya mengenai masalah bullying. Apapun alasannya, itu tidak ada boleh pebenaran untuk bullying. Nah, ini yang harus kita tekankan terus menerus. Jangan sampai kita membiarkan, oh, dia masih anak kecil. Nanti juga waklum lah, kalau dia masih kecil, lakuannya kayak gitu sama itu bisa jadi sangat menyakiti dan bisa jadi itu terus-menerus menghantui dia sampai urut umur dewasanya dia. Nah, ini yang akhirnya kita harus berhati-hati sekali dengan masalah ini. Lalu, di usia 18-30 tahun, kita tahu di kelompok mahasiswa, ternyata ada sekitar 6,9 persen di antara mereka yang pernah mencoba, pernah berpikir bunuh diri. 3 persen di antaranya pernah mencoba bunuh diri. Nah, ini angka yang sebenarnya kalau kita lihat kok kecil ya, nggak gede gitu, nggak sampai kayak 10 persen lebih. Tapi kalau kita lihat dari jumlah orang kita, itu tuh banyak loh sebenarnya orang-orang yang sebenarnya lagi menderita diam-diam ini. Dan di usia 18-30 tahun ditemukan juga banyak hal sekali yang terkait dengan masalah bunuh diri ini. Yang pertama adalah kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Kita tahu bahwa kekerasan seksual itu seringkali dilakukannya sama orang terdekat. Dan itu menciptakan satu trauma yang begitu mendalam dan membuat dia berpikir bahwa saya tidak bisa mempercayai siapapun. Saya tidak layak untuk dicintai. dan sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran bunuh diri bahkan hingga masa dewasanya. Meskipun itu terjadi di masa kanak-kanaknya. Lalu juga kita tahu ada masalah-masalah terkait dengan kekerasan fisiknya. Jadi pelaku pun itu bisa membuat dia cenderung untuk berpikir bunuh diri. Lalu kita juga harus perhatikan dengan teman-teman kita yang tiba-tiba memiliki PK-nya rendah. kinerja akademik yang rendah ternyata berhubungan dengan pemikiran yang biasa tapi tiba-tiba turun. Halo? Cek, Mas Beni. Baik. Mungkin jaringan mungkin. Mungkin sinyal mungkin Mbak Khotin. Ya. Tapi masih nyambung ini. Sepertinya terkendala di sinyal. Baik Bapak Ibu kita masih menunggu untuk Beni kembali. Ya, di-tackle dulu Mbak Khotin. Baik Bapak Ibu karena ini mungkin di jaringannya Mas Beni ya sebentar. Ya, halo. Oke, kembali lagi ya. Sudah kembali. Halo, sorry ya. Sorry banget. Asik jadi keputus. Gak apa-apa Mas S. Silahkan lanjut. Oke, jadinya ada masalah dimana justru ketika mahasiswa-mahasiswa ini tinggal dengan orang tua atau walinya mereka justru malah lebih cenderung untuk berpikir bunuh diri. Nah, ini yang menarik sekali karena kita selalu mengasumsikan bahwa kalau kamu tinggal sama keluarga kamu akan aman. Tapi ternyata tidak. di dalam konteks Indonesia dan ASEAN ternyata mungkin ada permasalahan dalam pola asunya, pola komunikasinya, terus bagaimana orang tua dan anak berinteraksi, itu mungkin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benny, 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 kalau secara video mungkin berat, mungkin suara dulu nggak apa-apa, yang penting kita dengerin paparannya dulu kali ya, daripada bola-balik ngelak. Oke, sip, sip, sip. Oke, jadi tadi kita udah tahu nih masalahnya berapa prosen lah, terus juga kira-kira masalah apa aja yang berkaitan lah, gitu ya. Tapi apa sih yang kita sebut dengan pencegahan bunuh diri? pencegahan bunuh diri pada dasarnya itu adalah segala macam upaya yang dilakukan oleh banyak pihak untuk mengurangi masalah-masalah terkait dengan pemunculan pemikiran bunuh diri, ataupun percobaan bunuh diri, ataupun kematian bunuh diri. Yang mana di saat bersamaan kita juga meningkatkan hal-hal yang bisa menjadi potensi melindungi orang-orang dari perilaku bunuh diri ini. Jadi kita harus fokus sekali bahwa kita harus fokus sekali bahwa apa yang dilakukan ini harus bersama-sama dengan banyak orang. Dan dia harus berfokus pada upaya pengurangan yang menjadi masalah dan penguatan potensi untuk kita berkembang. Di Into the Light kami punya moto itu hapus stigma, peduli sesama, dan sayangi jiwa. Jadi fokus utama kami saat ini adalah menghapus stigmanya dulu terkait bunuh diri. Karena seringkali ketika orang berpikir bahwa bunuh diri itu disederhanakan sebagai masalah tunggal. Misalnya masalah tunggalnya ya dianggapnya ah kamu cuma putus asa aja gitu. Kamunya aja yang lemah. Enggak. Itu masalahnya kompleks banget dan bisa kita ngeliat dari banyak hal sekali. Dari menghapus stigma itu kita baru bisa peduli dengan sesama kita, kita baru bisa saling membantu, kita bisa saling merangkul, sehingga akhirnya kita bisa menyayangi jiwa, yaitu meningkatkan kesehatan jiwa kita bersama. Saat ini kami juga lagi fokus dengan tiga kelompok kerja, yang mana kami fokuskan kepada pencegahan bunuh diri mahasiswa, lalu juga penyintas kehilangan bunuh diri, yaitu orang-orang yang ditinggalkan oleh kematian bunuh diri, entah itu keluarganya, entah itu rekannya, rekannya, pekerja atau temannya, dan juga kami saat ini sedang mengerjakan avokasi terkait pedoman pemberitaan bunuh diri. Jadi ini supaya pedoman pemberitaan pemberitaan-pemberitaan bunuh diri itu seringkali itu terlalu vulgar, dalam arti mereka mencapai detail privasi orang, alamatnya disebut-sebut, bahkan kadang-kadang suratnya itu juga ditampilkan, padahal itu nggak boleh. Apalagi kalau sampai dia nyebut metode, karena itu memberikan ide, pada orang yang depresi, itu tuh berpikir jadinya lebih mudah untuk melakukan pemikiran bunuh dirinya. Program kami pada dasarnya ada tiga hal, yaitu edukasi, riset, ada riset, kami selalu berusaha bersama-sama dengan berbagai institusi, termasuk dengan Balibangkes ke Menkes, kami bersama University of Manchester, dan Melbourne, waktu itu juga pernah, kami juga pernah publikasi beberapa riset kami, bisa nanti dicek di akun saya, di research gate saya, terus juga kami berfokus pada pendidikannya, pendidikannya melalui apa, yang paling besar itu adalah program pelatihan untuk sukarelawan kami, yang mana kami sebut dengan Rise and Shine, itu satu istilah untuk orang sebenarnya lebih terbangun setelah tidur pagi, Rise and Shine itu supaya orang-orang sadar gitu ibaratnya, sadar dan bersinar. Lalu ada juga diskusi terkait dengan psikologi di podcast, itu nanti bisa diikuti, dicari di Spotify, itu ada namanya Disco, diskusi psikologi, itu salah satu podcast terbaik terkait kesehatan jiwa, paling banyak yang dengar juga. Dan kami selalu mengadakan loka karya dan seminar publik terkait hari besar pencegahan bunuh diri, dan kesehatan jiwa, yaitu di 10 September untuk hari pencegahan bunuh diri sedunia, hari kesehatan jiwa sedunia di 10 Oktober, lalu juga di November kami ada hari penyintas kehilangan bunuh diri internasional. Ini untuk teman-teman yang ditinggalkan, dan tanggalnya itu tidak tetap per tahun, tapi biasanya dilakukan di setiap Sabtu, minggu ketiga. Baik. Terima kasih Mas Benny untuk paparannya. Yo, Ma. Ya, baik. Kita menuju ke kolom chat dulu ya. Oke. Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan ada beberapa peserta yang sudah memberikan pertanyaannya, ini banyak sekali ya. Kita sapa dulu satu persatu, ada Ibu Ambar Kusumastuti dari Malang, Ibu Muhaiminah dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, kemudian dari apa namanya, Dr. Diana Mas Tufah, Bu Nur Suci, Pak Ahmadiyani, Bu Farah Kuspa Marishali, kemudian ada Ibu Desi dari RSCM Jakarta, ternyata dari penjuru ujung Sabang ya, Sabang sampai Merauke, belum ada ya ini ya, Nunukan, Nusa Cendara, Gunung Kidul. Baik. Ini ada pertanyaan Ibu Dr. Ida, ada, sudah, Ida, masih bersama? Halo, Bu Ida? Ibu Dr. Ida? Mungkin menunggu beliau bergabung kembali, coba pertanyaan yang ke Mas Beni dulu aja, Mbak. Pertanyaan ke Mas Beni, Mas Beni, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Mas Beni, tadi kan disampaikan kalau hukuman fisik itu dirasa kurang sesuai untuk anak remaja, terus hukuman yang seperti apa yang sekiranya cocok untuk mengubah perilaku buruk mereka, Mas Beni? Ya, kalau hukuman fisik itu sebenarnya akan mengirimkan pesan bahwa kamu itu kalau melakukan hal ini, saya akan hajar kamu. Akhirnya, bukan cuma masalah perilakunya tidak dilihatkan sama kita, tapi dia akan sebisa mungkin mencari cara supaya tetap melakukan itu, tapi dia bisa saja nanti lakuinya diem-diem di depan kita. Jadi, tidak di depan kita lagi. Hukuman fisik ini tidak memberikan pembelajaran, tidak memberikan proses pembelajaran untuk mengajak anak-anak itu berpikir. Anak-anak itu sebenarnya bisa kalau diajakin berpikir. Kita seringkali berasumsi, oh, ini anak-anak tidak bisa mikir kali ya, mereka itu masih kecil atau tidak. Tidak ternyata. Anak-anak itu, bahkan di usia SD sekalipun, mereka itu sudah bisa kita coba tanyakan, kamu gimana? Kamu lihat kan kondisi ini, kondisi ini kan tidak membuat kamu tidak enak. Atau kondisi ini kan membuat mama, papa, atau ayah, bunda tidak nyaman. Kamu tahu tidak kira-kira apa yang harus dilakukan nanti ke depannya? Atau kamu tahu tidak kira-kira perasaan kamu bagaimana, terus apa yang bisa dilakukan nantinya? Kamu harus gini-gini-gini kalau kamu sudah melakukan ini. Kita bisa ajarin itu ke anak-anak kita. Dengan bahasa yang lebih konkret, yang lebih bisa dipunyah sama anak-anak yang praktis saja. Misalnya, dia pecahin piring. Bilang, misalnya, ibu tidak suka kamu kalau pecahin piring seperti begini. Kalau pecahin piring seperti begini, nanti juga bahaya buat kamu. Pecahannya bisa kena ke kamu. nanti kamu sakit. Ibu juga khawatir. Kayak gitu. Nanti kamu coba bersihin ya, belajar bersihin ini seperti apa. Nanti diajarin bersihinnya kayak apa, ditunjukin ke dia, nanti coba minta dia yang lakuin. Daripada kita kalau melihat dia mecahin piring, terus langsung kita gampar, atau misalnya langsung kita coba dengan rotan atau apa. Itu tidak akan memberi dia pembelajaran. Dia tidak mikir jadinya. Dia cuma ditaunya menghindari. Saya harus menghindari orang tua saya. Kalau saya bikin salah, orang tua saya bukan tempat yang tempat untuk saya diajak berdiskusi. Saya tidak akan diajarin apa-apa sama orang tua saya. Akhirnya inilah yang terjadi ketika mereka bikin salah pergaulan nih di luar sana, mereka tidak bakal cerita sama orang tuanya. Mereka sudah ketakutan dulu dihukum. Akhirnya, mereka membuat lagi tindakan-tindakan lainnya yang mungkin akan kita lihat, oh, makin menyimpang nih, makin lama. Jadi, pastikan bahwa ketika kita memberikan hukuman, itu selalu ada edukasinya. Jangan hukuman fisik. Kurang lebih gitu sih, Bu. Oke. Kalau disesuaikan dengan usia, bagaimana nih? Ada pertanyaan. Kalau hukuman apa nih yang disesuaikan, menyesuaikan dengan usianya? Misal, anak-anak tentu saja karakternya berbeda dengan remaja. Itu apakah ada apa ya, istilahnya, panduannya gitu lah, Mas. Iya, ini memang agak agak tricky ya, agak membingungkan, karena memang kita harus menyesuaikan banget sama apa yang mereka pahami juga. Kadang-kadang, usia yang sama pun belum tentu mereka punya kapasitas kognitif yang sama. Pertama itu. Oke. Nah, meskipun memang kita bisa mengasumsikan misalnya kalau ngomong sama anak kecil, harus kasih contoh, gitu. Harus kasih contoh yang jelas. Itu iya, pasti. Terus, kalau misalnya usia anak-anak ini juga kita harus mulai ajarin sama dia, dia nanya, kita tanyakan juga perasaan kamu apa, gitu. Oke. Dan kita harus tekanin ke dia juga. Papa, mama, ayah, bunda, itu ngelakuin ini bukan karena kita benci sama kamu. Kita pengen kamu belajar. Kita pengen kamu bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Gitu. Dan bisa misalnya kalau memang kita nggak bisa memberikan, kita ambil apa yang dia suka, gitu, misalnya. Oke. Ini gadget. Gadgetnya kamu udah kelamaan nih. Nanti kita khawatir kamu kalau kelamaan, kamu jadinya nggak belajar. Kalau kamu nanti nggak belajar, kamu nanti jadinya ketinggalan kelas. Nggak bisa dapat nilai bagus. Nanti kan kamu juga nggak enak, gitu. Jadi harus diajarin, mikir, apa sih yang kerugian dia juga, gitu. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa yang kita, apa yang jadi di kerugian dia? Kita ajakin komunikasi seperti itu, lalu nanti kita coba ambil yang dia suka atau kita tambahkan sesuatu yang mungkin bisa memberikan dia pembelajaran, gitu. Hal-hal seperti ini yang penting sih daripada kita langsung main pukul, gitu ibaratnya. Oke, baik. Baik. Terima kasih, Mas Benny. Ini lanjut untuk pertanyaan berikutnya untuk Dr. Ida. Ya. Ya, Bu Ida, ini ada yang berapa? Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ini untuk tips dan trik agar diri ini mudah untuk sampai ke level yang mudah menerima, Bu. Ya. Dari... Terima kasih. Ya. Manusia itu sebenarnya adalah makhluk holistik. Dia ada unsur bio, psiko, sosial, spiritual. Wow. Jadi, ketika seseorang merasa sedih, merasa cemas, atau marah, itu sebenarnya terkait dengan sistem yang ada di otak. Jadi, ada perantak-perantak di otak yang mempengaruhi suasana hati. Contohnya, ketika orang mengalami depresi, itu ada zat di otak yang namanya serotonin dan norepineprin itu turun atau tidak seimbang. Sehingga, dia menjadi sulit untuk berpikir positif. Karena orang depresi itu mengalami namanya distorsi kognitif. Artinya, dia menjadi melihat situasi itu selalu negatif. Itu yang kita sebut sebagai distorsi kognitif. gitu ya. Biologi. Psikologi. Jadi, manusia punya kepribadian. Kepribadian itu adalah pola perilaku yang khas yang menetap, yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Memang ada orang-orang tertentu yang lebih rentan mengalami gangguan suasana hati. Misalnya, orang yang punya kepribadian tertutup, cenderung pencemas, jadi bawaannya memang sudah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi seseorang di dalam menerima ketidaknyamanan. Terutama adalah dukungan sosial dari orang-orang terdekat. Jadi, sepanjang pengalaman saya sebagai klinisi, sebagai seorang psikiater, ternyata ketika orang yang mengalami depresi itu akan sangat membutuhkan ada orang yang memahami dia, mengerti dia, tidak menyalahkan dia. Karena memang pada orang-orang depresi itu yang diputuhkan adalah dukungan. Dan yang ketiga adalah faktor spiritual. Sorry, yang keempat adalah faktor spiritual. Nah, spiritual itu sangat berperan terhadap penerimaan seseorang. Nah, tadi pertanyaannya adalah tentang tipsnya. Ya, kalau menurut saya empat-empatnya ini harus berjalan semua. Dari faktor biologi, ketika misalnya kita menghadapi sebuah situasi stresor yang tidak nyaman, yang berdampak pada visi kita dan berdampak kepada fungsi peran dan fungsi sosial kita, maka sebaiknya memang datang ke profesional untuk bisa mendapatkan bantuan. Namun, kalau pun belum bisa, kalau tidak datang ke profesional, minimalnya dia bertemu dengan orang yang dianggap bijaksana dan mampu memberikan support. Nah, ini cara yang kita lakukan, supaya kita lebih cepat dalam penerimaan. Karena ketika kita berada dalam suatu komunitas atau lingkungan yang supportif, ini akan mempengaruhi pola pikiran kita. Sering sekali orang-orang yang misalnya mengalami kecemasan, kecemasan contohnya, mereka kemudian tanpa disadari berada pada sebuah situasi lingkungan orang-orang yang juga mengalami hal itu. Kalau hal itu dalam konteks untuk saling support, tidak masalah. Tetapi kadang-kadang itu bisa membuat persepsi dia tentang kecemasannya menjadi pertambang. Jadi, dari sisi biologi seperti itu. Dari sisi psikologi, tentu memang karena ini menyangkut kepribadian seseorang, jadi kepribadian itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Tetapi bagaimana kita memodifikasi. Saya menyarankan untuk melakukan hal sederhana, yaitu melakukan optimalisasi zona nyaman. Jadi, kita sering mendengarkan, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau situasi sekarang ini, jangan keluar dari zona nyaman, merasa nyaman saja sulit. Optimalisasi zona nyaman itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Jadi, zona nyaman itu bisa dalam bentuk benda, yang kedua dalam bentuk tempat, yang ketiga dalam bentuk orang atau figur, yang keempat adalah dalam konteks lingkungan atau organisasi. Jadi, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman atau situasi kita tidak nyaman, benda itu cari benda yang menyamankan. Mungkin kalau orang Islam kita menggunakan matasbih, kemudian diritan, memegang tasbih, itu menyamankan. Apalagi kalau kita sambil diritan. Mungkin kalau orang-orang yang katholik, ada rosario dan lain sebagainya, jadi benda itu juga membantu kita menyamankan. Kemudian, zona nyaman yang kedua adalah zona nyaman tempat. Nah, tempat ini coba kita mencari paling sederhana adalah rumah kita. Cari sudut rumah yang membuat kita paling nyaman di situ. jadi seperti saya, saya sekarang berada di tempat yang paling nyaman di rumah saya. Di sudut ini saya bisa lihat tanaman, bisa lihat lukisan, dan itu menyamankan. Kemudian, zona nyaman yang ketiga adalah orang. Nah, berbicara dengan orang kadang-kadang itu menyenangkan. Atau mungkin kita tidak perlu menceritakan masalah kita, tapi mungkin kita punya kawan, kalau ketemu dia bawaannya ketawa saja. Nah, itu sebenarnya termasuk zona nyaman berupa orang. Nah, yang selanjutnya adalah zona nyaman berupa organisasi. Yang berupa organisasi itu maksudnya adalah kita punya komunitas. Komunitas yang menyamankan. Itu termasuk dari sisi pendekatan sosial. Nah, dari sisi spiritual tentu saja kita semua sudah tahu. Jadi, aktivitas-aktivitas spiritual, religi, itu membantu kita melakukan penerimaan. Tapi, dalam hal-hal tertentu adalah memang kadang-kadang kita harus memberikan sebuah time off untuk diri kita. Kita mau sedih berapa lama? Mau cemas berapa lama? Karena menurut saya kita tidak bisa juga tidak boleh sedih, tidak boleh cemas. Tapi kita bikin aturan main untuk diri kita sendiri. Kalau saya punya tips yang spesifik untuk saya, karena orang sedih, orang cemas itu bawaannya tidak mau makan, tidak mau beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan diturutin. Artinya, tetap kita harus jaga gisi kita, kemudian tetap olahraga, tetap melakukan sosialisasi, meskipun itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Terus terang itu tidak mudah. Dan yang paling penting adalah dukungan sosial dan penerimaan orang-orang di sekitarnya. Insya Allah, kalau empat itu kita jalankan, makanya kita akan lebih cepat bisa melakukan penerimaan. Tapi yang penting adalah kita berkomitmen diri kita, kita mau sedih berapa lama, kita mau berlalu berlalu berapa lama, karena orang yang paling mengerti diri kita itu adalah diri kita. Teman terbaik kita adalah kita sendiri. Dan orang yang paling bisa memaafkan diri kita adalah kita sendiri. Seperti itu. Baik. Artinya kuncinya itu ada pada diri kita sendiri ya, Bu, ya? Ya. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Ida, ini tentang kalau masa pandemi ini ya, Bu, ya? Masa pandemi ini kan tentu saja anak-anak pada school from home juga. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika tuntutan sekolah yang mengharuskan dengan HP sehingga kebablasan penggunaan gadgetnya. Itu bagaimana? Kemudian dari Dr. Arwan Rifai itu ada pertanyaan tentang itu hampir mirip juga. Itu tentang apa namanya tadi ketika anak-anak berada di rumah 88 meter persegi itu ya. Dan sudah hampir dua bulanan ini ini bagaimana dengan situasi psikologisnya bisa jadi persoalan tentang school from home, Bu, bagi anak-anak. Tentu saja juga akan menimbulkan situasi depresif atau distres tersendiri buat orang tua sendiri. Terima kasih. Sebelum saya pertanyaan ke kecanduan internet mungkin kita harus samakan persepsi dulu. Apa itu kecanduan? Apa itu kebutuhan? Misalnya begini, saya pakai kacamata nih. Apakah saya berarti kecanduan kacamata? Tidak. Karena saya butuh kacamata karena saya memang punya kekurangan, punya kelemahan dan untuk bisa melihat dengan jelas saya harus menggunakan kacamata. Termasuk ketika anak-anak menggunakan internet. Apakah itu kebutuhan atau kecanduan? Kalau memang pendidikan, pekerjaan pekerjaan itu mengharuskan kita untuk menggunakan internet dalam jangka waktu tertentu, tentu kita tidak bisa mengatakan ini sebagai kecanduan. Maka orang yang pekerjaannya adalah jualan online, dia harus pantengin HP gitu ya dalam waktu yang cukup lama. Kita tidak bisa katakan ini sebagai sebuah kecanduan, tetapi kebutuhan. namun WHO memang membuat sebuah criteria diagnosis untuk yang sekarang itu di SM5. Ternyata kalau yang internet saya belum membaca secara spesifik, tetapi kalau kecanduan game itu juga bisa masuk dalam gangguan mental emosional. gangguan game itu di sini adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana permainan tadi membuat seseorang itu tidak bisa lepas dari game. Jadi contohnya yang masuk dalam kecanduan game itu adalah pertama seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Kedua seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain ketika ketiga seseorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. WHO mengatakan ketiga hal ini harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis dibuat. Jadi kita tidak buru-buru juga mengatakan misalnya ini kecanduan game, kecanduan HP, kecanduan internet, jangan buru-buru dulu. yang penting menurut saya adalah kadang-kadang kita hanya memotong ujungnya, tidak memotong masalahnya. Ini kecanduan game, gamenya tidak boleh, kecanduan HP, HP-nya diambil. Tetapi sebenarnya kecanduan itu sebenarnya adalah perilaku obsesif. Perilaku obsesif itu sebenarnya perilaku cemas. jadi yang dicari itu sebenarnya adalah kenapa dia cemas? Kenapa seperti itu? Nah ini saya cerita pengalaman saya pribadi, ada seorang ibu berkonsultasi kepada saya. Ibu, anak saya kecanduan HP, kecanduan game. Kemudian saya tanya balik, menurut ibu apakah ada hal lain yang lebih menarik dari HP, dari game, dari internet? Apakah ibu lebih menarik dari HP atau gamenya? Maksud saya begini, tidak bijaksana kita mengatakan ini kecanduan, tapi kita tidak menggantinya atau tidak mencari akar permasalahannya. Jangan-jangan anak kecanduan game, kecanduan HP, kecanduan internet, karena memang orang tuanya tidak enak untuk diajak ngobrol. Karena orang tuanya mungkin tidak membuat dia nyaman, atau situasi yang tidak membuat nyaman. Karena game itu sendiri sebenarnya sebagai sebuah ruang buat dia untuk melepaskan ketidaknyamanan. Karena di game itu ada apresiasi, kalau dia berhasil ada bintangnya. Nah, ini yang lebih penting menurut saya adalah bukan kecanduan gamenya, tetapi mencari akar permasalahannya. Nah, kalau berkaitan dengan tugas-tugas sekolah, menurut saya yang penting adalah komitmen. Bagaimana seseorang itu diajak berkomunikasi, bikin aturan bersama yang membuat mereka juga bisa menjadi bagian dalam memutuskan. Meskipun mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan kita, tapi kalau itu menjadi sebuah keputusan bersama, maka si anak akan merasa bahwa ini memang dibuat untuk kita. Jadi bukan untuk kepentingan dari orang tuanya. Seperti itu. Oke, baik Bu Ida. Kita lanjut ke pertanyaan. Kemudian tadi yang berikutnya tentang anak ya. Iya. Anak yang terlalu lama di rumah. Di rumah ya. Di rumah dalam kondisi yang rumahnya. Di rumah kecil ya. Iya. Tidak ada ruang bergerak lah Bu. Istilahnya ruang bergeraknya agak sulit seperti itu mungkin. Iya. Sebenarnya reaksi anak, emosional anak, itu sering sekali merupakan respon dari reaksi dari orang tuanya. Maksud saya begini. Kalau orang Jawa itu bilang namanya tumus. Jadi ketika orang tuanya marah, sedih, si anak itu kemudian juga akan merasakan gangguan suasana hati. gitu. Jadi apa yang dirasakan orang tuanya itu terrefleksikan kepada anaknya itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua berada pada situasi yang tidak nyaman, nomor satu sebenarnya adalah kita tolong jadi kita sendiri. Dulu. Jadi sebagai orang tua memang kita harus cepat untuk move on. Harus bangkit. harus menampah hati pikiran kita untuk lebih bisa menerima, lebih kuat, dan bisa menjadi role model bagaimana menyikap di situasi itu. Nah ketika orang tuanya nyaman, orang tuanya kondusif suasana hatinya, maka dia relatif bisa mengendalikan anaknya. Bayangkan saja kalau orang tuanya suntuk di rumah yang sempit kemudian lihat orang tuanya cuma ngurung, marah-marah gitu ya. Ya, jangankan di rumah sempit. Di rumah yang luas pun itu juga tidak nyaman. Seperti tadi Mas Benny cerita bahkan justru anak-anak yang berada dalam satu rumah yang di rumah ditungguin orang tuanya pun juga rentang terhadap depresi. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah justru orang tuanya harus segera memperbaiki suasana hatinya, komitmennya, sehingga anak akan melihat orang tua sebagai role model. Dan intinya adalah bahwa setiap kali ada situasi yang tidak nyaman adalah diskusikan. Dan ketika diskusi itu kita tidak boleh menyalahkan, tetapi ada tahapan ya. Jadi ini sekalian ya kalau saya bisa minta waktu sedikit untuk tahapan ketika kita berdiskusi dengan anak. Jadi misalnya nih, anak pakai internet terus gitu ya, pakai HP terus. Jangan buru-buru mengatakan kamu itu kok pakai internet terus, nanti kamu kecanduan, bagaimana masa depanmu. Pertama kali yang kita lakukan harus selalu validasi persepsi. Kita tanya dulu alasan dia apa. Kenapa kamu menggunakan ini, alasamu apa. jadi jangan keburu-buru untuk melakukan justifikasi atau menuduh dia ini tidak benar. Setelah dia menjawab alasannya, kita dengarkan, kalau alasannya itu positif, maka ruang diskusi kita buka. Oke, berarti itu maksudmu untuk belajar ya. Kalau memang itu benar, kita beri apresiasi, meskipun benarnya tidak 100%. Iya, ibu senang kamu menggunakan internet untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau jawaban dia tidak benar, maka kita berikan pertanyaan tentang yang benar. Misalnya, kalau kamu main game terus-menerus itu untuk apa? Bisa dia bilang, saya senang, mak. Oke, kalau kamu senang, tapi menurutmu kalau lama-lama orang main game terus matanya kira-kira bisa bagaimana? Bisa sakit enggak? Iya. Atau kepalanya bisa pusing enggak? Enggak. Iya. Misalnya gitu kan, kita tanya. Nah, itulah nak, kalau main game terus-menerus mata bisa sakit, kepala bisa pusing. Nah, jadi kita membangun dulu pemahaman dia. Jadi yang kedua, itu adalah kita melakukan, kalau dia ngomongnya alasan benar, kita tekankan itu benar, kalau itu salah, kita buat pertanyaan supaya dia berpikir yang benar harus bagaimana. Nah, tahap yang ketiga adalah memberikan informasi. Jadi, informasi begini, nah, dari yang ibu tahu, kalau orang main game terlalu lama, main internet terlalu lama, dampaknya ini, 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 ini. kemudian yang keempat, baru kita simpulkan. Jadi, kalau kamu mau main game lama, positifnya ini, negatifnya ini. Jadi, kamu tahu kan apa yang harusnya kamu lakukan? Nah, biasanya kalau anak dilakukan, diajak bicara seperti itu, maka dia akan belajar untuk menemukan, menolong cara yang terbaik untuk dirinya sendiri. karena kita nggak mungkin mengawasi anak 24 jam. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Ida. Mas Benny, masih bergabung? Ya. Mas Benny, gimana nih, tentang apa namanya, anak-anak yang saat ini school from home nih? Apakah sejauh ini ada apa ya, pengalaman tertentu terkait dengan situasi anak-anak yang seperti ini, Mas? Ada tips-tipsnya? Memang kondisi ini benar-benar kondisi yang mengejutkan ya, datang dengan tiba-tiba baru memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Dan tentu hal ini akan menghambat proses perkembangan anak menjadi tantangan tersendiri karena mereka ya butuhnya kan sebenarnya ruang yang sangat aman untuk berkembang. Anak-anak kita kan butuh tempat-tempat itu untuk diskusi seperti tadi dok Ida sudah jabarkan juga untuk diskusi untuk belajar dan bahkan sekarang pun dalam proses pembelajarannya mereka akhirnya terganggu. Proses pembelajarannya terganggu ini gurunya juga mungkin stres orang tuanya makin stres dan semuanya makin stres jadinya anaknya juga kena. Nah ini yang harus kita evaluasi juga bahwa mungkin apa yang terjadi dari anak saya yang kelihatannya anak saya ngeselin ini atau misalnya anak saya yang kok kelihatannya kok kayak kecanduan lah atau kok dia tiba-tiba jadi diem atau kok dia tiba-tiba jadi menarik diri atau kok tiba-tiba jadi lebih bawel lebih agresif gitu. Mungkin itu datangnya dari kita. Oke. Gitu. Nah itu yang harus kita refleksikan karena bisa jadi apa yang kita katakan secara tidak sadar apa yang kita ucapkan dan lakukan itu yang mereka tiru juga loh anak-anak kan paling mudah tuh untuk meniru nah ini yang harus kita sangat tekankan sekali sih karena memang kondisinya tidak mudah buat kita semua bukan cuma buat anak-anak apalagi Remaja ya Remaja itu kan masa dia transisi belajar bertanggung jawab buat hidupnya sendiri tapi di sisi lain dia juga masih ada keinginan anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-temannya sosial gitu ya dan mengeksplor lebih daripada keluarga kan dia juga pasti akan mencoba cari tahu apa sih yang ada di luar sana selain dari keluarga saya gitu tapi tiba-tiba dikurung dengan kondisi ini gitu kan ibaratnya dan bayangkan itu sebegitu stressfulnya buat mereka juga gitu dan ini yang kita harus belajar bahwa kita sama-sama kok dalam kondisi yang tidak enak tapi ayo kita mulai biasakan bahwa ya kita gak enaknya dimana anak kita gak enaknya dimana kita belajar untuk mendengarkan itu ini yang menurut saya kurang ya biasanya ya dari orang tua di Indonesia itu masih kurang sekali karena biasanya kamu kalau saya ngomong gini kamu harus ikutin begini gitu nah itu yang bahaya justru kita mungkin belajar itu dari orang tua-orang tua kita tapi kita tahu bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak sehat jiwa muncul dari proses pembicaraan yang seperti itu justru karena itu karena kita tahu nih saat ini kita coba putus yuk gitu nah kita coba putus yuk bahwa gak enak loh digituin sama orang tua gak enak di hukum secara musik gak enak disuruh-suruh gak enak di kekam di rumah disuruh-suruh terus ya jadinya kayak apa-apa semuanya kondisinya itu kan serba mengarahkan anak tanpa memberikan kesempatan anak untuk bertanya apa sih sebenarnya maunya saya oke baik sejauh ini pengalamannya Mas Beni untuk menyalurkan egonya anak-anak itu bagaimana Mas ketika di situasi yang seperti ini yang pernah dilakukan mungkin ini kalau di intitulai kami saat ini belum melakukan itu tapi kami sudah tahu ada beberapa upaya dari teman-teman di internasional juga mereka diusahakan supaya terlibat lebih banyak dengan ketiatan seni untuk mengekspresikan perasaan saya apa ya gitu entah sendinya mau misalnya kalau laki-laki mungkin gak suka dengan baca puisi ya mereka tapi lebih suka dengan gitar gitu main lagu apa gitu kan kalau yang perempuan mungkin lebih suka dengan puisi lebih suka dengan gambar nah itu disesuaikan aja sama anak-anak kita kegiatan seni itu membantu kegiatan berolahraga di dalam rumah itu juga cukup membantu kalau memang bisa berolahraga dan misalnya ada belakangan ini juga mulai trend kalau di kota ya di kota itu mereka trendnya udah menanam tanaman dalam rumah sekarang kalau mungkin di desa itu udah biasa banget ya kita kan gue panen segala macam kalau di desa di kota sekarang mereka udah mulai tanam sendiri gitu nah itu yang akhirnya bisa digunakan untuk mereka makan juga atau apa gitu nah hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan kok sebenarnya untuk membantu anak-anak kita juga mengatasi stresnya mereka dengan kerjaan-kerjaan terkait dengan sekolah di rumah oke baik terima kasih mas Benny ini balik lagi ke Bu Ida ya Bu Ida ini ada dari Mas Dilo nih Bu tentang stigma terhadap pasien COVID nih Bu atau stigma negatif jadi dia merasa kesel sampai kenapa ya kok netizennya Indonesia tuh kayak gini gitu jadi sebagian besar kan mereka menstigma dan itu justru malah saya melihat juga itu malah bukan memperparah istilahnya kayak dukungan psikologis itu kan juga penting ya Bu untuk tingkat penyembuhan para pasien ini itu gimana Bu menghadapi komentar-komentar netizen ya terima kasih Mas kita samakan dulu ya persepsi saya selalu berusaha untuk menyamakan persepsi supaya diskusi kita lebih sinkron ya jadi stigma itu itu apa sebenarnya stigma itu anggapan yang salah di masyarakat kemudian dijadikan label dijadikan generalisasi jadi stigma itu sebenarnya tidak hanya pada orang dengan pasien COVID tapi ada juga pada pasien ada orang-orang dengan gangguan jiwa kemudian stigma juga ada pada ODA orang dengan HIV itu juga terstigma gitu nah kenapa orang terstigma ada beberapa faktor yang pertama adalah kurangnya pengetahuan jadi ketika orang punya pengetahuan katanya 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 dan dia mengambil pengetahuan itu sepotong sehingga kalau masalahnya kurang pengetahuan berarti tugas kita bersama untuk memberikan informasi dan edukasi kita introspeksi mungkin kita semua terutama mereka yang mengerti atau kompeten di bidang penyakit COVID ini kurang melakukan sosialisasi itu satu yang kedua karena orang menstigma mungkin karena memang dia tidak mau tahu karena pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang unik dia akan mempercayai apa yang ingin dia percayai dan dia yakini saya ambil contoh ya pada saat kita dulu pemilihan presiden ya ada 01 ada 02 cobalah kita kita cermatri perilaku kita sendiri ya misalnya kita pro Jokowi atau pro Prabowo maka tanpa kita sadari atau disadari kita akan cenderung otak kita akan menonton kepada data informasi yang sudah kita yakini dulu jadi mungkin kalau kita pro Jokowi kita akan lihat berita-berita tentang kebaikan Jokowi atau kita pro Prabowo kita akan lihat berita tentang kebaikan Prabowo atau kalau kita tidak suka sama Jokowi kemudian yang kita cari adalah data kejelekannya Jokowi atau tidak suka dengan Prabowo kita cari kejelekannya Prabowo ini adalah otak kita akan menonton maka seseorang harus memiliki pemikiran terbuka mungkin kita punya keyakinan punya penilaian tertentu yang sekarang yang lagi mengarahkan teori konspirasi seperti itu kalau kita yakin kita punya kita pro teori konspirasi tetapi kita harus memberi ruang juga otak kita untuk mendapatkan informasi yang tidak pro konspirasi anti konspirasi misalnya supaya kita tidak sempit dalam berpikir jadi kalau orang-orang terstigma itu memang pola pikirnya adalah dia hanya linier dia hanya berusaha untuk meyakini apa yang dia yakini nah ini yang menjadi tugas kita bersama saya pikir memang tidak bisa 100% menyalahkan masyarakat gitu ya namun kita juga memang harus memahami bahwa pro dan kontra itu sebenarnya selalu ada kalau lihat saya pribadi ketika ada orang stigma ya kita lawan dengan stigma yang positif stigma yang negatif artinya kita lawan juga dengan perilaku-perilaku yang positif sehingga kemudian orang menjadi berpikir bahwa sebenarnya itu tidak benar baik terima kasih bu ini apakah ada yang ingin bertanya secara langsung bu ida siwati nampaknya tadi melambeikan tangan halo sudah halo assalamualaikum alaikum salam silahkan bu ida ini mau menyambung tadi dari jawabannya mas benny tentang yang pertanyaan pertama ya mas kalau misalnya gini anak usia kan sekarang penggunaan gadget itu anak umur satu tahun pun kadang-kadang sudah bisa pakai sekarang ini nah kalau untuk usia satu atau sampai tiga tahun gitu kalau menurutnya mas benny bagaimana sih bisa menjelaskan kepada mereka kalau yang dijelasin tadi kan apa namanya anak-anak dengan konsep berpikirnya itu mereka sudah paham gitu misalnya belajar kalau kita terlalu sering menggunakan handphone nanti belajarnya nanti tidak fokus dan sebagainya gitu nah kalau misalnya dengan usia umur dua tahun gitu terus gimana caranya bisa memahamkan mereka dengan kemampuan kognitif mereka yang masih belum bisa ada bahasa-bahasa yang belum bisa dimengerti gitu berarti kaitannya sama usia ya Bu Ida ya iya bagaimana mentransfer bahasa itu gitu sehingga mereka kan kita juga harus membahaskan mereka sesuai dengan usia mereka baik satu pertanyaan lagi Bu halo halo baik sudah ibu oke iya oke satu dulu ya Bu ya silahkan Mas Benny ya kalau saya malah justru bertanya-tanya kenapa umur satu sampai dua tahun dikasih gadget oke baik itu sama sekali gak boleh dan harus lebih banyak aktivitas fisik dan harus lebih banyak misalnya main kayak tanah lihat bareng sama orang tuanya gitu yang penting ada orang yang mendampingi itu cuman memang sulit karena mungkin di jaman modern ini orang udah pada sibuk dengan cari duit gitu ya ibaratnya orang tuanya harus nyari nafkah terus anaknya malah ditinggal dengan gadget gitu nah ini yang saya sih gak punya jawaban untuk komunikasi ke anak karena menurut saya justru tidak boleh anak diberikan diudah usia tiga tahun itu dikasih gadget buat saya gitu posisi saya jadi lebih bagus mengajak mereka untuk beraktifitas fisik atau apapun gitu yang bersama-sama supaya mereka itu bisa juga merasakan kedekatan dengan manusia kalau enggak mereka nanti bakalan ya cuma ngeliat dari itu dan kemampuan sosial mereka tidak bertentang nanti dan itu yang akan jadi concerning banget kalau dia udah usia tiga tahun itu baru kita kasih tapi satu jam aja sehari tiga tahun dan memang kita kasihnya pun kita jelasin ini kita batasin ya waktunya gitu itu aja kita kasih tau kita batasin waktunya dan ini akan ada ada beberapa aplikasi kok yang bisa mengatur penggunaan ini diingatkan orang tuanya atau gimana gitu itu gak ada kok itu sebagai orang tua kita juga harus melek secara mengenai aplikasi apa yang bisa membantu kita supaya misalnya menyaring dia dari situs-situs yang porno gitu kan atau misalnya menyaring dia atau misalnya si gadgetnya itu hanya digunakan untuk aplikasi atau games yang sifatnya edukatif gitu tapi itu pun memang batasannya cuma satu jam dan kita cuma bisa bilang oke ini kita batasi dulu karena nanti kamu harus bisa belajar yang lain atau main sama yang lain juga itu paling itu aja yang bisa kita komunikasikan ke anak yang di 3 tahun tapi sisanya kita coba ajak dia dengan jadwal rutinitas juga kita juga harus ada schedule yang tetap buat dia biar nanti dia juga belajar bahwa si gadget ini itu tidak sebegitu menyenangkannya loh dia memang menyenangkan tapi tidak harus jadi sepanjang hari tapi seperti yang tadi dokter Ida bilang juga bahwa seringkali masalahnya mungkin bukan cuma gadgetnya tapi bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua bagaimana dia diajak asik sama orang tuanya mungkin jauh lebih penting daripada kita fokus pada apa yang ada terjadi sama gadgetnya kurang lebih gitu sih kalau tanggapan saya baik ada tanggapan Bu Ida? ya oke makasih ya oke jadi sebenarnya kita kita fokuskan dulu ya bagaimana ini adalah satu bagaimana supaya agar anak satu tahun tidak sampai kecanduan gadget pencegahannya aspek preventifnya yang kedua bagaimana kalau dia sudah terlanjur kecanduan gadget secara umum ketika kita bicara anak itu muaranya adalah orang tua jadi gadget itu adalah akibat yang kita cari adalah sebab kenapa si anak menggunakan gadget tadi bahasa sederhana saya adalah karena gadgetnya lebih menarik daripada orang tuanya jadi ketika kita tidak ingin anak kita kecanduan gadget maka tantangan bagi orang tua harus lebih menarik lebih keren dari gadgetnya dia harus menjadi sosok yang bisa menyenangkan dan membuat anak menjadi nyaman tentu itu tidak mudah tentu itu tidak mudah tapi manusia kan makhluk pembelajar kita harus berusaha juga supaya kita menjadi sosok yang menyenangkan mungkin dengan memberikan dongeng ajak dia bermain memang menjadi kesulitan ketika orang tuanya sibuk dan supaya anaknya tidak rewel sudah dikasih gadget diem nah disitu sebenarnya anak akan belajar akan belajar ketika dia menghadapi situasi yang tidak nyaman gadget itu ada tempat pelariannya jadi sebelum lanjut mari kita sebagai orang tua melakukan self-control dulu berikutnya adalah orang anak itu adalah the great imitator jadi dia adalah peniru yang baik tidak adil kalau kita mengatakan kamu tidak boleh pegang HP tapi orang tuanya pegang HP terus menerus jadi memang perlu komitmen kalau memang orang tuanya tidak ingin anaknya pegang HP terus menerus atau melarang anaknya pegang HP pada situasi tertentu ya dia harus tunjukkan bahwa dia juga tidak pegang HP karena anak umur berapapun kalau lihat orang tuanya biasanya dia ingin niru kalau kita lagi dandan orang tua anak juga ingin dandan ingin ngerti jadi kendali pertama itu adalah di orang tuanya nah bagaimana kalau sudah terlanjur tentu kita tidak bisa langsung merebut atau membentak memarahi tidak tetapi pelan-pelan kita alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan atau kita ikut bersama melihat gadget itu yang terlibat dalam interaksi menggunakan gadget jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Beni tadi mungkin ada aplikasi-aplikasi yang menyenangkan nah saat itu orang tuanya terlibat untuk ikut bersama-sama melihat gadget sambil di situ memberikan informasi dan edukasi baik itu tipsnya ya Bu ya baik karena terima kasih karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 40 menit tidak kerasa ya ternyata lebih dari 2 jam kita diskusi bersama oke mungkin ini yang terakhir sebagai penutup dari Dr. Rida dan Mas Beni mungkin Bu Dr. Rida dulu ini bagaimana ini kita menghadapi situasi yang kita akan kembali beraktifitas new normal ya biar normal istilahnya agar nanti bisa mengelola kondisi distressnya itu dengan baik Bu ya sama seperti yang tadi saya ungkapkan intinya adalah belajar untuk menerima menerima ketidaknyamanan itu yang kedua adalah mengelola ketidaknyamanan itu dengan merubah perilaku dan perilaku itu biasanya akan berubah ketika kita melihat ada hal-hal yang menguntungkan diri kita yang ketiga jangan berhenti untuk berusaha dan bergerak lakukan apa saja hal positif hal produktif saya selalu yakin bahwa ketika kita bergerak itu akan menggerakkan energi menggerakkan apapun di dunia ini untuk menjadi jalan rejeki jalan kebaikan buat kita semuanya baik terima kasih Bu Ida ya ya mas Benny tipsnya dalam menghadapi situasi new normal terutama untuk menghadapi remaja atau kepada remaja yang kita punya anak remaja ataupun yang punya anak-anak gimana nih mas selalu saya bilang ini sih kalau terkait dengan konteks COVID saat ini ya kita gak dalam kondisi normal dan kita gak akan berada dalam kondisi normal baru menurut saya sih jadi tetap kita harus sangat waspada tapi jangan sampai kita itu juga dilumpuhkan dengan rasa tidak berdaya menerima seperti tadi dokter Ida bilang bahwa menerima itu penting banget menerima bahwa kita tuh gak berasa sangat tidak nyaman itu tuh lagi juga menurut saya adalah bagaimana kita mengingat bahwa kita sudah pernah melampaui masalah-masalah yang tidak nyaman juga sebelumnya dan kita tetap bertahan kita harus terus mengingat apa sih yang membuat kita bertahan apa sih yang membuat kita bertahan dan itu yang akan terus-menerus membuat kita bisa tetap berjalan bergerak dan juga nanti mencapai tujuan-tujuan kita secara mungkin lebih pelan tapi setidaknya kita mencapai itu semua semoga demikian iya memang dari dua pembicara atau narasumber ini memang ada satu garis apa ya yang bersinggungan ya bahwasannya di situasi yang seperti ini memang kita sebaiknya terus bergerak saatnya kaum rebahan bergerak ya ini ya yang sedang rebahan-rebahan ayo saatnya kita bergerak gitu ya karena itu nanti akan membuat tubuh kita juga semakin banyak memiliki beraktifitas kita bisa mengelola di stres itu dengan baik juga baik terima kasih ibu dokter Ida dan mas Beni atas waktunya terima kasih ibu ya say hey selamat tinggal atau ucapan lain monggo silahkan oke terima kasih semuanya jaga jarak jaga diri juga ya iya baik wida oke baik maturnuun terima kasih semuanya yang sudah bergabung dalam session zoom kali ini saya selaku bergerak pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dan mungkin beberapa pertanyaan tadi saya rangkum ya jadi satu karena saking banyaknya beberapa ada yang sama bu Ida terima kasih sekali bu Ida untuk waktunya dan selanjutnya kami kembalikan kepada MC ibu Ratna ibu Ratna ada informasi-informasi mungkin baik monggo halo bu Ratna tidak terdengar tidak kedengeran bu mungkin ini ada informasi-informasi dari MCC si PP Muhammadiyah monggo tidak tidak dengeran bu oke baik baik cek cek oke ibu Ratna baik baik untuk sambil nunggu Bu Ratna ini saya selaku moderator juga sebagai admin counseling LDPMCCC kami disini bertugas dari hari Senin sampai Ahad melayani sesi counseling secara online bapak ibu dapat menyebar luaskan informasi ini kepada kawan kerabat keluarga ataupun teman-teman di tempat kerja ada beberapa terutama untuk yang layanan konsultasi psikososial nanti dapat menghubungi saya pada hari Senin sampai Rabu itu di nomor 0882 1661 8700 jam operasional dari jam 7 sampai jam 22 nanti akan kami hubungkan kepada psikolog yang bertugas di hari itu dan di hari Kamis sampai Ahad ada Mbak Dewi itu di 0878 9469 6641 kemudian untuk call center jadi kalau misalnya ingin telepon langsung itu di 0822 1666 6831 itu informasi dari layanan counseling online jadi semisal nanti ada yang memerlukan tentang mengelola kecemasan mengelola rasa depres apalagi di rumah saja tidak bisa kemana-mana itu boleh menghubungi kami dan sifatnya gratis layanan ini free baik ada Bu Ratna ya halo suara saya bisa kedengeran Mbak ya sudah sudah Bu baik ya terima kasih Mbak Kotim sudah memandu untuk narasumber narasumber luar biasa kita hari ini terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ida dan Mas Beni atas paparannya luar biasa hari ini kita dapat banyak pencerahan tentang bagaimana ketika kita menghandle anak bagaimana ketika kita supaya kita tidak buru-buru mendiagnosa seseorang maka itu harus disamakan frekuensinya dulu jadi kalau misalnya persepsi atau frekuensi gitu ya itu harus disamakan dulu karena berangkat dari persepsi yang sama maka kita jadi tahu ukurannya itu seperti apa gitu dan secara medis itu ada aturan mainnya jadi tidak serta-merta ketika kita lihat bahwa oh kayaknya itu sudah sering maka itu kecanduan tidak seperti itu kan ya jadi tadi untuk informasi layanan call center psikososial MCCC PP Muhammadiyah bisa diakses sesuai dengan yang Mbak Khotim sampaikan tadi untuk materi Bapak dan Ibu sekalian karena peserta sangat banyak Alhamdulillah hari ini tembus lebih dari 100 ya ini bisa diakses nanti di website-nya Muhammadiyah http.covid19muhammadiyah.id jadi nanti di website-nya covid19muhammadiyah ini bisa diakses untuk materi dari Dr. Ida dan dari Mas Beni tentang depresi, stres dan lain sebagainya ini tadi kemudian untuk yang ingin mendapatkan sertifikat saya sampaikan sekali lagi walaupun tadi di awal sudah disampaikan bahwa untuk layanan sertifikat bisa dilayani dengan memberikan kontribusi berupa donasi kelajismu senilai minimal 20 ribu rupiah monggo kalau misalnya ingin donasi lebih dan nanti di akhir angka silakan untuk dicantumkan angka 28 sebagai penanda begitu kemudian ini juga nanti akses untuk sertifikat seperti apa ada di website-nya Muhammadiyah covid19muhammadiyah dan kemudian saya ingin menyapa walaupun tadi di awal mungkin belum bergabung terima kasih juga sudah bergabung dari FKIK UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak Ibu dosen ada beberapa tadi juga ada Bu Wari saya lihat kemudian terima kasih juga kepada Bu Anjar Bu Anjar beliau adalah wakil Dekan Fakultas Ibu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta terima kasih juga kepada PDA Gunung Kidul kemudian ada dari Sulawesi juga tadi ada dari Sumatera Barat dan wilayah-wilayah lainnya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung jangan lupa untuk selalu saksikan diskusi online MCCC PP Muhammadiyah bukan hanya hari Senin tapi juga ada hari Selasa Kamis, Jumat, dan Sabtu dan kemudian untuk khusus tema-tema tentang psikososial itu ada hari Senin dari jam 1 sampai jam setengah 3 hari ini kita belajar awal tentang stres, depresi dan bagaimana cara mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi lebih produktif walaupun kita masih ada dalam pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan besok di 8 Juni kita akan ada batch 2 untuk lebih mendalam mengupas tuntas bagaimana dari sisi keluarga untuk bisa bertahan dan untuk lebih produktif kita akan datangkan darah sumber salah satunya nanti dari Australia Insya Allah akan berbagi dengan kita sekali lagi terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu mohon dimaafkan jika selama acara tadi ada beberapa teknis berkaitan dengan sinyal dan lain sebagainya yang menjadi kendala kita tapi Insya Allah tidak mengurangi keberkahan untuk kita hari ini saya selaku pembawa acara hari ini meliputi segenap tim yang bertugas hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan Insya Allah manfaat berkah dunia akhirat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh